Intro Datangi Polres Jakarta Selatan Nikita Mirzani merasa senang Laporan atas pencemaran yang dilakukan Elsa Sarip terhadap dirinya telah dilimpahkan Intro Artis Nikita Mirzani mendatangi Polres Jakarta Selatan pada selasa 5 November 2019 petang Ia datang dengan status sebagai pelapor atas kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Elsa Sarip Intro Nikita Mirzani yang mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk dibiksa sebagai saksi atas kasus dugaan Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Elsa Sarip tiba di Polres Jakarta Selatan pada pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat Ia datang bersama dengan kuasa hukumnya Pahmi Bahmi Nikita tampak tenang memasuki kantor Polres Jakarta Selatan Pemeriksaan kali ini ditunjukkan terkait laporan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Elsa Sarip Dia mengatakan ucapan Elsa yang menyebut dirinya sebagai cepu polisi adalah fitnah Alhamdulillah laporan terhadap Elsa Sarip diterima hari ini mau BAP pertama kemarinkan Nikita yang dilaporin atas pencemaran nama baik yang ternyata laporannya Nikita tidak menemukan nama di Instagram Kalau sekarang kan dia sebutin nama Cerita Niki didampingi Pahmi Bahmi Ketika ditanya bagaimana persiapannya menghadapi BAP artis yang kerap dipanggil Niki ini Menyatakan semua berkah sudah lengkap Sudah semua sama abang Pahmi Di USB semua jawab Nikita Mirzani Sebagaimana kita ketahui bersama persiapannya Nikita Mirzani dengan Elsa Sarip ini bermula Dari sebuah acara televisi yang dipandu pengencana kontak Hotman Paris Hutapea di acaranya Hotman Paris Show Nikita telah melaporkan kasusnya pada 16 September 2019 dengan nomor 5892 di TES Kimsus Kasus ini pun dilimpahkan pengelisannya dari Poles Jakarta Selatan